Hi guys, welcome back to my channel Di video kali ini, seperti yang kalian udah liat di judulnya, hari ini aku mendapatkan ide untuk nge-recreate sekalian nge-react juga video makeup tutorial pertama aku, itu bener-bener video makeup tutorial pertama aku yang ini itu bener-bener video makeup tutorial pertama aku, dimanapun aku bener-bener gak pernah bikin makeup tutorial, mau di instagram, mau di facebook, dimanapun di youtube, apalagi itu bener-bener pertama, nah mungkin di video kali ini emang akan ada beberapa produk yang sama yang aku pake, tapi pasti juga akan ada yang beda tapi yang penting, aku akan mencoba untuk menyamakan looknya atau membuat looknya lebih baik gitu, dari pertama kali aku bikin tutorial ini jadi kita bakal nonton videonya bareng-bareng juga, sambil kita makeup juga bareng-bareng jadi aku akan nontonnya lalu sampe karena laptop aku dipake untuk monitor jadi kita langsung nonton aja dari awal banget hi guys, welcome to my channel ya ampun, gue gak yang kaku bakal ngomongin ini bakal jadi video makeup tutorial pertama aku dimanapun di youtube, dimanapun pokoknya ini pertama kalinya aku bikin video makeup tutorial oke jadi sebenernya di youtube aku ini tuh gak mau bikin yang kayak beauty-beautyan gitu karena aku literally gak gak paham gitu ya kayak yaudah makeup tuh seala kadarnya aja tapi tiba-tiba kayak pengen coba deh gitu kan terus aku bikin polling di instagram udah dulu udah bikin polling nanya coba gak ya bikin makeup tutorial channel youtube aku terus semua ya gak semua timusnya banyak banget yang bilang kayak yes coba bikin aja gitu kan dan gak cuman kemarin sih ya orang-orang pada bilangnya tuh udah lumayan lama cuman emang akunya aja yang kayak aduh gak berani gitu kan karena pertama ya gak cocok deh kayaknya seorang aku bikin video tutorial-tutorial kayak gini gitu kan jadi tapi yaudah deh aku ini mencoba memberanikan diri untuk bikin makeup tutorial pertama aku gak tau ini bakal jadi judulnya apa ya pokoknya buat kalian yang ingin tau gimana aku dapetin look seperti ini just keep on watching oke kita mulai aja jadi makeup wajinya selama dari wajah dan tangan yang bersih dan juga wajah yang lembab disini aku mau ngelombakin wajah aku pake pelembab dari SK-2 dan juga dan untuk hari ini aku juga akan pake SK-2 oke moisturizernya udah sekarang kita lanjutin dan juga sunblock jangan lupa sunblock dari Biore UV yang face milk oke sunblock kalo buat sunblock aku udah gak pake Biore lagi sekarang aku pakenya Shishado yang ini yang SPF 50 kalo keluar karena sekarang di rumah juga aku suka pake ini sih karena aku gak punya sunblock lain jadi ya is okay kalo udah kita bakal lanjut ke primer disini aku bakal pake remol yang stay matte untuk primer pastinya aku gak akan pake primer yang sama karena itu udah lama banget jadi aku bakal ganti pake ini ini dari Maybelline ini yang baby skin yang pore eraser oke selanjutnya oke selanjutnya kita beralih ke foundation disini aku bakal pake foundation dari Urban Decay yang all nighter liquid foundation aku suka banget sama foundation ini karena coveragenya bagus banget bagus banget buat mukaku yang kayak gini yang banyak bentol-bentolnya dan juga dia matte finish dia waterproof juga oil free bagus banget kayaknya kayak dua pump aja dua pump dan aku bakal pake beauty blender yang udah wah itu merauk bocel gue pak udah aku potong karena ujungnya udah jelek banget gak akan kebalasi i just wanna see i just wanna see sumpah aku malu banget oke disini untuk foundationnya karena itu juga udah lama banget ya udah dua tahun gak mungkin dong aku pake lagi jadi aku akan pake foundation lain aku bakal pake foundation dari NARS ini yang natural radiant long wear foundation kita ikutin maunya si anak itu pake dua pump oke pake dua pump dua oke dikit banget ya tiap foundation per pump pasti beda-beda sih dan thank god beauty blender aku kali ini gak bopak ya ini utuh jadi kita pake dulu foundationnya oke ini udah dua pump ya dua pump doang segini nih mungkin kurang coverage tapi oke lah oke selanjutnya kita bakal beralih ke concealer disini aku bakal pake concealer dari NARS yang shadenya itu medium one custard oke untuk concealer aku masih akan pake brand yang sama karena emang aku udah pake ini ya dari dua tahun yang lalu dan sebagus itu ini masih dari NARS ini yang shadenya juga sama medium one custard kita lihat bagaimana anak ini memakai concealer ya ya aku tutupin bawah mata aku dan nutupin para bekas jerawat dan jerawat kita akan masuk beauty blender oke sekarang beralih ke bedak karena aku pake RCMA yang udah dipindahin ke 4K gini aku mau backing muka aku dulu bedak bedaknya di video itu aku pake RCMA di video ini aku akan pake bedak yang berbeda tapi ya sejenis lah ya aku akan pake dari Innisfree ini yang no sebum mineral powder mudah ini abis nubu bakingannya apa ini? kita langsung ke eyeshadow aja aku udah bikin polling di Instagram kayak emang banget ya gue kayak emang banget sih bikin polling antara makeup palette yang Dior atau yang Tarte dan semua pada memilih Tarte ini aku juga gak tau ini yang edisi apa yang namanya apa ya disini gak ada pokoknya dia bentuknya kayak gini mau yang pake aja dan dalemnya kayak gini di sini di sini ada blush ada highlighter dan bronzernya terus di dalamnya ada maskaranya eyeliner dan juga lip glossnya oh ya berhubung aku gak punya eyeshadow primer jadi yaudah kita pakein concealer oke dulu kita pakein concealer dulu di eyelidnya oke jadi kita pakein concealer dulu di eyelidsnya kita ikutin aja kita blend aja pake jari manis kalau udah aku disini mau ambil warna yang nude ini untuk oh iya oke jadi aku akan pake palette yang sama ini dari Tarte juga kita ikuti aja arahan dia kita akan pake warna yang pertama yang ini yang nude seluruh eyelid untuk keseluruh eyelid jari aja oke jari aja oke oke guys kita ikutin dia aja ya oke jari ini sebagai pengganti bedak gitu mungkin maksudnya si anak ini ya warna selanjutnya ini aku bakal warna selanjutnya warna yang ini panggol panggol bagaimana transisinya oke kita pake warna panggol yang ini nih ini untuk jadi warna transisi terus aku mau pake warna yang ini lalu gue berani juga ya aduh agak aduh ini untuk ke seluruh eyelid aku seluruh eyelids oke aku kagak paham esensinya apa sih ikutin aja deh terus sekarang aku bakal ambil warna hot mama yang ada disini warna yang cantik banget warna yang merah marun shimmery gitu tapi sebelumnya aku bakal semprot dulu brushnya pake setting spray supaya warnanya lebih keluar oke katanya brushnya disemprot dulu pake setting spray terus ambil warna yang marun ini hot mama yang marun shimmery gitu oke warna marunnya udah pemirsa sekarang kita lanjutin lagi selanjutnya aku bakal pake warna self portrait ini yang kayak yang kayak rose glow champagne gitu oh kenapa dinamain champagne marun apa sih ini marun champagne look karena kita pake warna champagne dan warna marun oke kita pake yang self portrait ini untuk di eyelids nya sekarang aku mau pakein lower lash aku dengan warna yang sama disini disini akan aku pakein hot mama dari sini ke tengah dan dari tengah ke tirdaknya bakal aku pakein yang tadi yang selfie portrait oke udah terus aku bakal pakein warna coklat yang lebih tua lagi untuk di outer corner nya aku pake yang ini aku pake yang ini one two manet oke sekarang kita bakal swipe hapus bakingan yang tadi ini kita hapus bakingan yang tadi sekarang baru aku pakein ke bedaknya ke seluruh wajahku ya asal lewat-lewat aja terus kita pakein bedaknya lagi ke seluruh wajah kita bakal berlanjut ke eyeliner disini aku pake eyeliner Maybelline yang hyper sharp oke sekarang kita pake eyeliner aku disini mau pake eyeliner dari Shuu Umura yang ini eyeliner done struggling banget pake eyeliner gila selanjutnya aku bakal jepit puluh mata aku pake penjepit puluh mata dari Shiseido untuk maskaranya aku akan pake dari Maybelline yang Magnum Big Shot ini ini udah agak-agak cacat agak-agak ilang tulisan falses push up angel kita ke alis aja lanjutkan ke alis agak gemes banget karena botak-botak disini aku cuma bakal pake pensil alis dari Goof Proof dari Benefit modal banget gue pakenya Benefit cuy pertama disisir dulu alisnya supaya dia searah gitu bulunya oke waktu itu pake Benefit hari ini kita bakal pake dari hari ini kita pake pensil alis dari Vocalwork jadi disisir di alis kocek banget deh apa sih waktu itu kayak gitu alis apa kalau aku rapihin pake concealer yang tadi sama pake brush ini alis aku udah jadi tinggal kita liatin aja nih si anak ini bikin alis gimana aduh bisa-bisanya aduh aku bikin alis kayak gitu bangga-bangga sebenernya keluar-keluar gitu pake alis kayak gitu abis-abisanya agak struggling dikit ya ya kayak susahan banget gitu oke next kita bakal ke udah kontur kayak gitu ya aku bakal pake bronzer aja ya bronzer dari yang tadi ini si Tarte ini yang unik kita lanjut ya ke bronzer pake palet dari sini lagi ini ambil yang warna unik kita lanjutkan tapi lumayan juga ya dia contouring gue main cacat dan setiap oh iya aku kelupaan satu lagi terakhir aku mau pakein eyeliner putih eyeliner putih aku masih ada eyeliner putih yang sama udah agak cacat sih sebenernya kenapa pake eyeliner putih kata juga gue terus kita bakal pake blush on blush dari si Tarte juga yang ini oke ini blush onnya dari sini lagi ya oh iya mungkin kalian wonder aduh kenapa gue pake brush ini karena brush blush on gue ketinggalan nomor sebelah smagger itu buat ngambil sebenernya warna blush onnya kayak kurang keluar gitu ya enggak iya nak setuju-setuju warna blush onnya kayak kurang apa perlu berkali-kali oke baiklah sekian udah keliatan lah ya terus kita bakal ke highlighter highlighter-nya aku mau pake dari palette ini juga ini yang di sini oke jadi pake highlighter ini bukan brush apa ya kayaknya bukan brush untuk highlighter deh asal banget kita pake highlighter dari sini jujur highlighternya gak blinding tapi yaudah lah kita hanya mengikuti jangan lupa di brow bone-nya tak terakhir terakhir-terakhir banget lipstick disini aku bakal pake lipstick dari nude stick ini yang warnanya itu purity dan bakal aku campur sama yang warnanya raven tapi sebelum itu part terpenting karena karena bibir aku yang super kering ini jadi aku setiap pake lipstick atau lip cream atau apapun itu aku selalu pakein ini nivea lip therapy yang cream brule oke oke jadi ini hasil akhirnya dari aku yang mere-create dan mere-act my very first makeup tutorial di youtube aku kalo kalian mau nonton itu bisa kalian scroll itu ada di paling bawah gampang nyarinya karena video aku juga gak sebanyak itu ya minta maaf atas segala kekeringisan di video itu karena aku juga pas nonton kayak malu banget aku nonton tuh kayak ketawa baru-baru ngetawain diri sendiri kayak oh my god dulu gue kayak gini terus gue berani banget bikin makeup tutorial kayak gini gue upload pula di youtube ya kan ditonton banyak orang gitu tapi aku malu banget tapi kayak yaudah justru dari situ ya kan justru disini aku mau bilang sama kalian buat kalian siapapun yang mau mulai untuk kayak bikin video makeup tutorial atau mau mulai jadi beauty vlogger atau kayak sekedar hobi aja kalian makeup terus kalian mau share sama temen-temen kalian itu gak apa-apa banget gak usah malu karena ya itu karya kalian kayak kenapa harus malu pelan-pelan juga kalian nantinya akan belajar jangan lupa juga untuk belajar terus-terusan supaya kalian bisa lebih bagus lagi kayak aku pun nih ya udah 2 tahun yang lalu bikin makeup tutorial kayak gini udah 2 tahun yang lalu juga aku bikin youtube tapi sampai sekarang aku amat sangat 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 jauh dari yang namanya perfect dan aku juga kayak masih terus belajar pastinya jadi jangan pernah takut karena salah itu gak apa-apa guys namanya juga belajar jadi kita berproses so that's all for today's video kalian jangan lupa like video aku video ini kalau kalian suka dan bener-bener video ini menghibur kalian sih dan juga kalian subscribe aku tinggal tekan tombol merah di bawah boleh juga komen di bawah apapun kalian mau request atau kalian mau kasih kritik saran maaf banget atas segala kekurangan di video ini and I'll see you guys on my next video bye bye tutupnya naik di ini oke tutupnya tutupnya naik di oh ini